Nah, hari ini Minho akan spill apa nama produknya, apa aja yang berubah, dan pastinya harganya. Penasaran? Tonton video ini sampai habis ya? Ya, bener banget buat proses yang udah nebak bahwa motor ini adalah Honda ADV 160. Motor ini adalah metrik eksplorer pertama di Indonesia yang sudah menggunakan enjin 160 cc ESP Plus, 4 valve, teknologi terbaru dari Honda yang pastinya bikin motor ADV ini bertenaga dan tetap iris. Berdasarkan pengetesan internal PT Astra Honda Motor, konsumsi bahan bakar motor ini adalah 45 km per liter. Honda ADV 160 ini hadir dalam dua tipe ya brosis, CBS dan ABS. Nah, yang ada di depan Minho ini adalah tipe ABS, dengan warna Tough Made Red. Perubahan yang kedua adalah seat height-nya atau tinggi tempat duduknya, di mana ADV 160 ini pijakan kakinya lebih rendah, dibandingkan dengan ADV 150 ya brosis, ini tingginya sekitar 78 cm. Oke, kita coba naik ya. Nah, Minho dengan tinggi 160, kakinya bisa napak. Dan jujur, nyaman brosis. Oke, lanjut yang ketiga. ADV 160 ini juga dilengkapi dengan windscreen yang bisa di-adjust. Cara adjustnya kayak gini brosis. Windscreen ADV 160 ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan ADV 150. Jadi tambah mantep ya brosis buat menahan anginnya. Yang keempat, tampilan panel meternya juga berubah. Yang sekarang sudah full digital dan dilengkapi RPM. Jadi brosis bisa tahu kecepatan saat berkendara. Nah, di sini juga brosis pasti penasaran. Kok ada tulisan HSTC? Ya bener, perubahan yang kelima adalah Honda ADV 160 tipe ABS ini sudah dilengkapi dengan HSTC atau Honda Selectable Torque Control yang berfungsi mencegah terjadinya ban selip saat melewati jalan yang basah atau licin. Oke, untuk detail fitur-fitur yang ada di panel meter ini, nanti Minho akan buat video terpisah ya. Yang keenam, ADV 160 ini sudah dilengkapi dengan USB charger in console box. Ini praktis brosis. Karena brosis tinggal colok aja hape brosis tanpa harus ada tambahan adapter lagi. Oke, itu adalah 6 hal fitur dan teknologi yang terbaru yang ada di New Honda ADV 160. Buat yang nanya harganya berapa, cek di sini ya. Komen, kira-kira brosis pengen Minho bikin video apa lagi tentang New Honda ADV 160 ini ya. Terima kasih telah menonton!